Ya, kita bergeser ke Timur Tengah, pemirsa di mana sejumlah pejabat Uni Eropa pada Rabu kemarin berkunjung ke Gaza, Palestina untuk melihat kondisi terkini warga saat pandemi COVID-19. Rumah-rumah sakit di Gaza dilaporkan penuh menampung pasien. Tuluhan pejabat tinggi Uni Eropa pada Rabu kemarin mengunjungi wilayah jalur Gaza yang dikuasai kelompok Hamas. Ini merupakan misi terpenting Uni Eropa sejak pandemi corona melanda dunia dan mencapai puncaknya di Gaza sejak lima bulan lalu. Delegasi Uni Eropa dipindahkan oleh Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Palestina Sven-Kwen von Barsdorf. Mereka berkeliling rumah sakit Gaza untuk melihat kondisi para pasien. Israel menjatuhkan sanksi kepada Hamas pada 2007 setelah Hamas menguasai wilayah Gaza. Sistem kesehatan yang buruk di Palestina menerbitkan kekhawatiran di Uni Eropa. Sementara itu rumah-rumah sakit di Gaza dilaporkan menerima limpahan pasien COVID-19 yang jumlahnya meningkat. Jumlah pasien warga Palestina yang positif corona telah mendekati 26 ribu orang dan 155 pasien meninggal dunia di Gaza sejak Agustus. Kunjungan ke pusat laboratorium di Gaza menunjukkan mereka sangat kekurangan alat-alat uji corona seperti PCR dan alat rapi tes. Kita akan berkeliling lagi dengan P.A. di Ramallah dan lihat bagaimana kemampuan mereka kepadanya kepada Palestina di Gaza di termasuk yang memiliki akses ke pabrik medis, ke pabrik medis, dan pembakit yang dapat dikabrik. Karena itu di hari ini menjadi nilai kekurangan di kondisi yang menerima. Organisasi kesehatan dunia pekan ini menjanjikan alat-alat uji COVID-19 dalam 8 hari ke depan Uni Eropa juga berjanji akan membahas kesulitan tim medis di Gaza Dengan pejabat otoritas Palestina di tepi barat serta dengan pihak Israel Berbagai sumber IDX Channel